Ya! Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan, Munjirin meresmikan penataan kawasan tribulan kedua di Kelurahan Lebak Hulus, Kamis 1 Agustus 2024. Penataan kawasan yang dibangun di Jalan R.A. Kartini ini membuat sebuah ikon atau Tugu Selamat Datang dan yang mencirikan wilayah Lebak Hulus, yaitu patung hewan bulus. Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan, Munjirin, juga mengucapkan terima kasih kepada instansi yang sudah terlibat dalam penataan kawasan ini yang telah memberikan warna khususnya di Lebak Hulus. Setiap tribulan itu terbangun 65 lokasi. Ini jangkaan yang sepertinya. Berarti lokasi untuk yang tadinya kurang hijau itu akan tambah penghujuan-nya. Nah ini bayangkan, satu lokasi kelurangan bisa dihitung berapa meter tersebut. Kali 65 kelurangan. Kalau kejung lain, ini adalah bukan jumlah kawasan yang kecil, tapi ruang sikit yang besar. Ini yang akan menyebabkan bahan-bahan kuang terbuka hijau untuk provinsi di Jalan R.A. Sampai jumpa di video selanjutnya.